Kecuan terjadi di depan kantor manajemen Persebaya di Surabaya, Jawa Timur. Para supporter protes kinerja manajemen yang dianggap membuat tim kesayangan mereka kalah tiga kali berturut-turut. Karena dianggap anarkis, polisi akhirnya membubarkan aksi masa hingga menembakkan gas air mata. Sebelumnya, ribuan supporter juga turun ke lapangan sesaat setelah pertandingan Persebaya versus Rans Nusantara. Dengan hasil 1-2. Para supporter yang kecewa mengejar pelatih, ofisial hingga para pemain Persebaya. Para supporter ini melampiaskan kekesalannya dengan merusak sejumlah perangkat pertandingan. Seperti tempat duduk pemain, papan iklan hingga pagar utama Stadion Gelora Delta Sidoarjo.